Halo guys, jika saat ini kalian ingin membeli salah satu dari kedua iPhone ini, sebaiknya kalian tonton dulu video ini sampai habis. Oke, jadi beberapa minggu terakhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan dan masukan di kolom komentar seperti ini. Nah, karena cukup banyak yang menanyakan kedua iPhone ini, jadi di video ini saya akan sedikit membahas perbandingan keduanya. Siapa tahu video ini bisa memberikan gambaran kepada kalian yang masih bingung untuk memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Beberapa hari yang lalu saya melihat di e-commerce harga untuk kedua iPhone ini dengan internal storage 64GB, dengan kondisi second iPhone XS Max dijual mulai dari harga 5,3 jutaan sampai dengan 5,9 juta rupiah. Sedangkan untuk iPhone 11 dengan kapasitas penyimpanan yang sama dijual di harga 6,5 sampai dengan 6,8 jutaan rupiah. Jadi, selisih harga keduanya kurang lebih 1 juta rupiah. Bahkan untuk varian internal 256GB, iPhone XS Max ini harganya kurang lebih sama dengan harga iPhone 11 yang berkapasitas 64GB. Dengan selisih harga seperti itu, kebanyakan dari kalian pastinya cukup bingung, bahkan mungkin saat ini sangat-sangat bimbang untuk memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Oke, terlepas dari masalah kapasitas penyimpanannya, sebenarnya kedua iPhone ini masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Ya, mungkin secara umum yang orang-orang tahu hanya di bagian layarnya saja. Yang menurut sebagian besar orang, layar di iPhone 11 ini cukup tertinggal jika kita bandingkan dengan layar yang dimiliki iPhone XS Max. Tapi alangkah baiknya jika kita compare side-by-side perbedaan dari kedua HP ini. Oke, kita mulai dari pilihan warnanya. Untuk iPhone XS Max terdapat 3 pilihan warna, yaitu silver, space grey, dan gold. Sedangkan iPhone 11 menyiapkan 6 pilihan warna yang terdiri dari purple, yellow, green, black, white, dan produk red. Nah, untuk ukuran layar, iPhone XS Max sedikit lebih besar dengan bentang layar 6,5 inci. Sedangkan iPhone 11 berukuran 6,1 inci. Dan secara pribadi menurut saya, ukuran 6,1 inci di iPhone 11 ini terasa paling pas, tidak begitu kebesaran, dan juga sama sekali tidak kekecilan. Feel genggaman jelas akan terasa lebih solid pada saat menggenggam iPhone XS Max karena dibalut frame stainless yang terkesan lebih mewah. Namun kemewahan ini akan tertutupi ketika kalian menggunakan case yang saya rasa adalah hal yang wajib digunakan sebagai pelindung entah itu dari goresan, baret, dan hal-hal yang tidak diinginkan pada iPhone kalian. Nah, salah satu bagian yang tidak kalah penting tentu saja adalah kameranya. Kedua hape ini sama-sama mengusung dua buah kamera belakang dengan resolusi yang sama. Namun pada iPhone XS Max, dua buah lensanya terdiri dari lensa wide dan lensa telephoto. Sedangkan pada iPhone 11 juga terdapat lensa wide namun tidak memiliki lensa telephoto. Dan sebagai gantinya, di iPhone 11 ini terdapat sebuah lensa ultrawide yang menurut saya lensa ini lebih penting dan cukup sering digunakan ketimbang lensa telephoto. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, di sini bisa kalian lihat iPhone 11 jelas lebih worth it, terutama ketika pengambilan gambar dilakukan di malam hari atau di kondisi low light karena sudah mendukung fitur night mode. iPhone 11 ini juga memiliki lensa ultrawide yang menurut saya lensa ini cukup berguna ketika kita ingin menampilkan sebagian besar bagian ruangan ataupun sebuah bangunan dengan sudut pandang yang lebih luas. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan iPhone XS Max karena tidak memiliki lensa ultrawide. Dan ketika kita gunakan untuk merekam video, iPhone 11 ini jelas lebih stabil, terutama ketika videonya kita atur ke resolusi yang paling tinggi yaitu 4K 60fps. Nah, sedangkan untuk kamera depan, di sini secara resolusi iPhone 11 juga lebih besar dan hasil fotonya tentu saja lebih tajam karena menggunakan kamera depan yang beresolusi 12MP, sedangkan di iPhone XS Max hanya 7MP saja. Dan seperti ini hasil foto selfie-nya. Ya, memang jika dilihat sekilas hasilnya tidak jauh berbeda, namun ketika kita perhatikan lebih dalam, terlihat jelas foto selfie dari iPhone 11 lebih tajam dan terlihat lebih natural. Sedangkan di iPhone XS Max, tingkat ketajaman fotonya tidak sebaik hasil foto selfie iPhone 11. Tekstur kulit objek juga terlihat dibuat sedikit lebih soft. Dan untuk perekaman video kamera depannya, lagi-lagi iPhone 11 di sini lebih unggul karena sudah mampu merekam video sampai di resolusi 4K 60fps, sedangkan iPhone XS Max hanya maksimal di resolusi 1080p 60fps saja. Dan di sini kalian bisa lihat hasil perekaman video kamera depan dari iPhone XS Max, luas pandang videonya itu terlihat lebih sompit, jadi sepertinya kurang cocok untuk digunakan nge-vlog. Oke, sekarang kita beralih ke bagian mesin atau chipset yang digunakan kedua HP ini. iPhone XS Max dibekali chipset A12 Bionic, sedangkan iPhone 11 dibekali chipset yang lebih canggih lagi, yaitu A13 Bionic. Dari skor Antutu Benchmark, sudah terlihat bahwa A13 Bionic yang dimiliki iPhone 11 jelas memiliki performa yang lebih kencang dengan skor Antutu yang mencapai 578 ribuan. Bedanya sekitar 50 ribuan dari skor Antutu yang didapatkan iPhone XS Max, yaitu sebesar 527 ribuan. Walau dalam penggunaan sehari-hari seperti multitasking, kebutuhan multimedia, bahkan bermain game, performa keduanya perbedaannya hampir tidak terasa. Ya, karena memang chipset A12 Bionic di iPhone XS Max ini pada dasarnya masih sangat powerful untuk saat ini. Oke, kita lanjut untuk urusan ketahanan baterainya. Memang secara kapasitas, baterai iPhone XS Max sedikit lebih besar, yaitu 3174 mAh, sedangkan iPhone 11 sebesar 3110 mAh. Baterai iPhone XS Max lebih besar 64 mAh. Namun kenyataannya dalam skenario penggunaan yang sama, baterai iPhone 11 ini terbukti lebih tahan dengan selisih waktu kurang lebih 1 jam. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena kecanggihan chipset A13 Bionic yang tertanam di iPhone 11 yang memang diklaim Apple lebih irit dalam hal konsumsi daya. Selain itu, perbedaan resolusi layar di kedua hape ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap banyaknya daya baterai yang digunakan. Ya, memang harus ada hal yang sedikit dikorbankan pada iPhone XS Max untuk dapat menampilkan grafis yang begitu memukau dengan resolusi layar yang cukup tinggi. Nah, untuk masalah layar di kedua hape ini secara panel jelas iPhone XS Max lebih mewah karena menggunakan layar berpanel OLED dengan resolusi sebesar 1242 x 2688 pixel dengan tingkat kerapatan 458 ppi. Sedangkan iPhone 11 menggunakan layar yang berpanel IPS LCD yang hanya beresolusi 828 x 1792 pixel dengan tingkat kerapatan 326 ppi saja. Hal ini jelas membuat konten beresolusi tinggi terlihat lebih real pada layar iPhone XS Max ini. Namun pertanyaannya apakah kualitas layar iPhone 11 ini seburuk itu? Apakah konten yang ditampilkan oleh layar iPhone 11 ini sangat kurang dalam hal tekstur dan detail? Ketika saya bandingkan side by side seperti ini, ya jelas layar iPhone XS Max terlihat lebih memanjakan mata kita. Namun ketika kita menatap layar iPhone 11 tanpa membandingkannya dengan layar iPhone XS Max, menurut saya layarnya masih cukup oke. Bahkan jika dibandingkan dengan layar HP Android yang juga berpanel IPS, menurut saya layar IPS pada iPhone 11 ini masih lebih baik dalam hal kontras dan warnanya. Selain beberapa hal di atas yang menjadi fokus perbandingan kedua HP ini, ada satu hal lagi yang mungkin saja akan menjadi bahan pertimbangan bagi kalian yang ingin menggunakan salah satu dari kedua HP ini dalam jangka waktu yang lama. Hal yang saya maksud adalah dukungan software update-nya. Jika kita berkaca pada dukungan software update iPhone 6 ke bawah, pihak Apple secara rutin memberikan software update pada perangkatnya paling lama mencapai 5 tahun. Dengan begitu, iPhone XS Max yang saat ini sudah berusia 3 tahun, kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan software update paling tidak 2 tahun lagi. Sedangkan iPhone 11 yang saat ini baru berusia 2 tahun, kemungkinan akan mendapatkan dukungan software update 1 tahun lebih panjang dari iPhone XS Max. So, itulah beberapa hal yang menurut saya bisa kalian pertimbangkan untuk memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Di sini cukup jelas, saya lebih menyarankan kalian untuk memilih iPhone 11 ketimbang iPhone XS Max, meskipun dengan internal 64GB. Karena menurut saya, soal penyimpanan itu masih bisa kalian akali agar storage di iPhone kalian itu tidak cepat penuh. Seperti misalnya dengan membackup file-file yang ada di iPhone kalian ke laptop atau ke sebuah harddisk. Bisa juga dengan berlangganan iCloud Plus setiap bulan. Dan kalau misalnya kalian sering menghapus file-file yang kalian rasa tidak begitu penting, itu juga akan membantu mengurangi pembengkakan file di iPhone kalian. Namun pendapat saya ini sangat bersifat subjektif dan murni berdasarkan pemikiran saya pribadi. Jika kalian punya pendapat sendiri, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah.